Ibu hamil di Cimahi, Jawa Barat mendapatkan kesempatan untuk menjalani vaksinasi COVID-19 di sejumlah rumah sakit. Sementara di Sika, NTT seribu ibu hamil akan mendapat vaksin corona jenis Sinovac secara serentak di 25 puskesmas. Berlokasi di salah satu rumah sakit di kota Cimahi, Jawa Barat, Pada Senin pagi, 2.000 ibu hamil menjadi target vaksinasi untuk mempercepat proses vaksinasi dan penanganan virus COVID-19. Para ibu hamil baru bisa mendapatkan suntikan vaksin Sinovac setelah melalui proses cek suhu tubuh hingga proses screening, kemudian dilanjutkan pemeriksaan jantung bayi dalam kandungannya. Kesempatan bagi ibu hamil untuk divaksin COVID-19 agar orang tua dan calon bayinya sehat dan kebal terhadap virus corona. Vaksinasi bagi ibu hamil dapat mempercepat proses vaksinasi nasional hingga tersipta herd immunity. Alhamdulillah mulai hari ini kita melaksanakan kebiaran vaksin untuk ibu hamil di kota Cimahi dengan sasaran sebanyak 2021 yang insya Allah akan dilaksanakan di tujuh rumah sakit dan satu klinik. Sementara di Kabupaten Sika Nusa Tenggara Timur, seribu ibu hamil mulai mendapat suntikan vaksin Sinovac. Vaksinasi dilakukan secara serentak di 25 puskesmas di Kabupaten Sika dengan target vaksinasi sebanyak 1.948 vaksin. Vaksinasi bagi ibu hamil diberikan untuk usia kaum milah 13 minggu ke atas. Vaksinasi ibu hamil untuk seluruh Kabupaten Sika. Ada 1.900 lebih ibu hamil, kita langsung di puskesmas beru, tetapi berlaku untuk 25 puskesmas seluruh Kabupaten Sika. Capaian vaksinasi secara keseluruhan sudah diangka kurang lebih 20% dari target. Antusiasme masyarakat untuk mendapat vaksin di Kabupaten Sika cukup tinggi. Namun terkendala ketersediaan vaksin yang terbatas. Sementara saat pelaksanaan vaksin dilakukan, jumlah peserta vaksin di Kabupaten Sika NTT malah melanggar protokol kesehatan yakni berkerumun dan tidak menjaga jarang. Dari Cimahi Jawa Barat dan Sika NTT, Yuwono Wahyu, Joni Nura, Ayus melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!